Kisah Cinta Tragis Buat kamu yang belum subscribe, cekan dulu yuk Tombol subscribe yang ada di bawah video ini Biar kamu gak ketinggalan video seru lainnya Dari Trespe Sahjahan dan Mumtaz Mahal Di dunia ini Siapa sih yang gak tau dengan touch mahal ya guys Bangunan mega yang ikonik Di negara India ini juga merupakan Salah satu kajeban dunia karena Keunikannya, salah satunya adalah perubahan Warna yang tergantung pada cahaya Yang terpantul pada bangunannya Ternyata nih guys, bangunan mega ini Punya cerita pilu di baliknya Sekilas bangunan Taj Mahal tampak seperti Sebuah majit besar lengkap dengan Sebuah kubah putih besar Nyatanya Taj Mahal adalah sebuah tempat Pemakaman yang dibangun sebagai bentuk Penghormatan pada Mumtaz Mahal Istri dari Kaisar Mughal bersama Sahjahan Sahjahan ini memiliki banyak istri Namun dari semua istrinya, Sang Kaisar hanya Mencintai satu istrinya, yaitu bernama Mumtaz Mahal Keduanya menikah di tahun 1612 Kala itu, Mumtaz meminta sang suami Berjanci untuk mendirikan monumen Yang didedikasikan untuk cinta mereka berdua Karena di tahun 1631 Sang istri meninggal Setelah melahirkan anak mereka Yang ke-14 Sang raja juga ingin Membangun makamnya sendiri Di Taj Mahal dengan marmer hitam Di seberang makam istrinya berada Namun sayangnya, hal itu tak terlaksana Karena Sahjahan dikudeta oleh putranya sendiri Aurang Zeb Ia diasingkan di dalam penjara rumah Di Komplek Benteng Agra Selama di penjara, Sahjahan hanya bisa memandangi Taj Mahal dari kejauhan hingga akhir hayatnya Jenazahnya lalu dihanyutkan di sungai Yamuna Dan selanjutnya dimakamkan di samping makam Sang istri Mumtaz Mahal Dibutuhkan waktu selama 22 tahun Dan 20 ribu pekerja Untuk membangun Taj Mahal ini Meskipun menyimpan cerita sedih di baliknya Namun persona Taj Mahal Mampu menyihir setiap wisatawan yang berkunjung ke India Laila dan Kais Kisah yang satu ini Pasti kalian pernah mendengar ya guys Kisah ini sudah dikenal di Persia pada abad ke-9 Namun kisah cinta ini Baru populer setelah dirangkai indah Oleh seorang punjangga yang sama-sama asal Persia Di abad ke-12 bernama Nizami Ganjavi Dalam cerita itu diceritakan ada seorang lelaki muda bernama Kais Yang berasal dari keluarga sederhana Suatu hari ketika ia sedang berada di sekolah pendidikan agama Ia bertemu dengan seorang gadis bernama Laila Seorang gadis cantik yang terlahir dari keluarga terpandang dan kaya raya Dan pada detik itu juga Ia jatuh cinta pada gadis tersebut Kais lalu menyeremkan lembaran puisi kepada Laila Pada akhirnya Laila pun terkagum dengan puisi Kais Dan kemudian ia pun jatuh hati kepadanya Kais yang tergila-gila pada Laila Terus-menerus menulis puisi Yang memuji dan mengagumkan Laila Ia tak segan membacakan puisi tersebut di sudut-sudut jalan Sejak saat itulah Kais dipanggil dengan sebutan Majenun Atau yang artinya gila Hahaha ada-ada aja ya Singkat cerita Kais mengalami frustasi Karena cintanya tidak direstui oleh orang tua Laila Laila dipaksa oleh orang tuanya untuk menikahi pria lain bernama Ibnu Salam Tak sedikit pun Laila ingin disentuh oleh suaminya itu Lantaran ia memiliki rasa cinta yang besar kepada Kais Mendengarnya Kais kemudian memutuskan menjauh dan mengasingkan diri di tengah padang pasir Yang dipenuhi hewan-hewan buas Beberapa tahun setelah suami Laila meninggal dunia Laila ingin pergi mencari Kais Namun dalam tradisi sukunya Seorang istri yang ditinggal mati suaminya Harus wajib berkabung selama 2 tahun Tanpa menemui seorang pun Laila sangat tersiksa Dan pada akhirnya Ia meninggal dunia karena sakit Kabar kematian Laila terdengar oleh Majenun Sesaat setelah mendengar kabar tersebut Ia langsung pergi menuju tempat dimana Laila dikuburkan Di sana Ia habiskan waktunya dengan menyesal dan menangisi Laila Kais pun meninggal dunia Dengan jasadnya tergeletak tepat di pinggir makam Laila Hal ini diketahui oleh kerabat Laila saat hendak berziarah Majenun pun dikuburkan di samping Laila Aduh sedih juga ya guys Cleopatra dan Mark Anthony Pasti kalian tau dong dengan Cleopatra Seorang ratu yang kecantikannya menjadi sebuah legenda Tak hanya cantik Cleopatra juga terkenal sangat pintar Dan mampu menguasai sembilan bahasa Hingga Julius Caesar pun menjadikan dirinya sebagai selir Setelah kematian Caesar Seorang mengganti pengusaha Romawi Mark Anthony Mengundang Cleopatra hadir ke kota Tarsus Untuk membahas aliansi Roma dengan Mesir Namun ternyata Hal tersebut justru membuat Mark Anthony Jatuh hati pada Cleopatra Hingga akhirnya hubungan cinta Mark Anthony Dan Cleopatra pun berlabuh di pelaminan Pada tahun ke-36 sebelum masehi Hal ini membuat Anthony dan Cleopatra menjadi penguasa yang cukup tangguh untuk melawan Octavian Lawan politik Anthony di Romawi Tapi siapa sangka Pada saat Anthony dan Cleopatra berperang melawan Octavian Pasukan Anthony mampu dikalahkan oleh pasukan Octavian Ketika perang, Anthony mendengar isu tentang kematian Cleopatra Ia menyerah kekasihnya telah tewas Anthony lantas menusuk dirinya sendiri Menggunakan pedang Nah karena mendengar kematian Anthony Cleopatra juga memutuskan untuk mengakhiri hidupnya Dengan racun ular yang ia taruh pada dadanya Konon guys Maka mereka berdua sangat dicari-cari Oleh para peneliti arkeolog dunia Nah itu tadi info kita bisa berikan Jangan lupa buat kalian like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian Oh iya aku mau pesen Jangan lupa buat ungkapkan hati kamu sebelum dia ditembak yang lain Hahaha Terima kasih telah menonton!